Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Selama Ramadan, Masjid Istiqlal Jakarta membuka pelaksanaan sholat sunat tarawih dan sholat wajib berjemaah dengan protokol kesehatan COVID-19. Prokes Istiqlal bisa menjadi acuan masjid-masjid lain dalam menggelar ibadah di bulan Ramadan. Kita akan segera bergabung bersama rekan Yunia Harsari langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Yunia, seperti apa pelaksanaan sholat wajib yang sesuai dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal? Benar Fitri, mulai hari ini selama bulan Ramadan, Masjid Istiqlal akan membuka pintu bagi jemaah yang ingin melaksanakan sholat wajib 5 waktu di Masjid Istiqlal. Tadi yang terpantau oleh kami, jemaah ini menggunakan Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat asar berjemaah sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan kami, protokol kesehatan masih ketat diberlakukan di Masjid Istiqlal. Seperti mulai dari tiap jemaah ini masuk ke pintu gerbang Masjid Istiqlal sudah diharuskan untuk mengecek suhu badan terlebih dahulu. Dan setiap jemaah ini disarankan untuk sudah mengambil wudhu di tempatnya masing-masing sebelum datang ke Masjid Istiqlal. Ini untuk menghindari kerumunan atau antrian di tempat berwudhu yang ada di Masjid Istiqlal. Kemudian juga disarankan untuk membawa alat ibadahnya sendiri karena memang tidak disediakan di Masjid Istiqlal seperti sajadah dan juga mukena masing-masing. Dan selain itu juga pada saat sholat mengikuti tanda aturan di lantai yang memang sudah diatur oleh pihak pengelola Istiqlal untuk bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Hingga kini pembatasan kapasitas diberlakukan di Masjid Istiqlal yakni hanya 30% dari kapasitas total atau hanya maksimal 2.000 jemaah saja dalam satu waktu sholat. Dan ini memang terus dijaga oleh pengelola Istiqlal agar jangan sampai melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Setiap jemaah juga harus mengenakan masker selama berkegiatan di kawasan masjid. Dan juga terdapat banyak tempat cuci tangan dan juga tempat untuk menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pengelola Istiqlal. Bahkan satu jam pasca waktu sholat wajib Masjid Istiqlal akan ditutup dan akan baru dibuka beberapa waktu jelang sholat wajib berikutnya yang ini memang diperuntukkan agar tidak terjadi kerumunan di kawasan Masjid Istiqlal. Bagi masyarakat yang harus diperhatikan adalah Masjid Istiqlal saat ini tidak menyelenggarakan sahur dan buka puasa bersama. Sehingga ini harus diperhatikan jadi tidak ada lagi masyarakat yang memang menunggu dijelda waktu asar kemagrib untuk menanti adanya takjil atau makanan berbuka bagi para jemaah yang ada di kawasan Masjid Istiqlal. Sementara itu untuk disinfeksi masih dilakukan setiap hari. Ini salah satunya saat ini dijelda waktu antara sholat asar dan juga sholat maghrib dan nantinya dua hari sekali ini akan dilakukan disinfeksi secara menyeluruh dengan bantuan dari Satgas COVID-19. Sebagai masjid ke-7 terbesar di dunia, apa yang diterapkan di Masjid Istiqlal tentunya bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid yang ada di Indonesia terutama yang ini memang sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk membuka pintunya bagi jemaah untuk beribadah di bulan Ramadan kali ini. Termasuk juga terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Jika Masjid Istiqlal bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik selama bulan puasa ini atau selama bulan Ramadan ini di setiap waktu sholat termasuk sholat tarawih, maka ini juga nantinya bisa menjadi contoh atau kiblat bagi setiap masjid yang kini juga sudah menerima jemaah kembali untuk beribadah tarawih di lingkungannya masing-masing. Fitri? Yunia terkait pelaksanaan sholat tarawih semalam, apa yang menjadi evaluasinya? Ada sejumlah poin penting yang menjadi evaluasi dan menjadi perhatian serius dari pihak pengelola Masjid Istiqlal. Untuk data, di malam tadi ada sekitar 500 jemaah laki-laki dan 300 jemaah perempuan. Yang ini totalnya sekitar 800 jemaah yang mengikuti sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Ini memang kalau kita jumlahkan, jumlahnya ini tidak mencapai 50% dari kapasitas yang diperbolehkan atau ini maksimal 2.000 jemaah saja di setiap waktu sholatnya. Namun demikian, meskipun ini masih di bawah kapasitas yang ditentukan seperti itu, namun memang ada informasi-informasi yang belum sepenuhnya diingat atau dipatuhi oleh setiap jemaah yang datang ke Masjid Istiqlal. Seperti yang pertama adalah masih ada saja jemaah yang belum membawa alat ibadahnya sendiri seperti lupa membawa mukenanya sendiri atau lupa membawa sajadahnya sendiri dan merasa bahwa di Masjid Istiqlal masih disediakan alat ibadah yang dapat digunakan oleh para jemaah yang datang kemari. Selain itu yang kedua, ada hal yang juga dijadikan pertimbangan dan juga perhatian khusus adalah masih ada jemaah yang membawa anak di bawah 10 tahun dan juga lansia untuk ikut beribadah di Masjid Istiqlal. Padahal kalau kita melihat pada aturan bahwa dua golongan masyarakat ini termasuk kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Karena untuk sholat rawih malam nanti pihak pengelola Istiqlal ingin agar setiap masyarakat bisa melihat kembali setiap peraturan terkait protokol kesehatan agar bisa beribadah secara tertib dan juga aman di Masjid Istiqlal. Selain itu di luar apa yang kami konfirmasi ke pengelola Masjid Istiqlal bahwa kami melihat di sini masih banyak masyarakat yang sepertinya menunggu detik-detik buka puasa dan tadi kami sedikit mendengar bahwa mereka merasa di dalam nanti akan ada makanan untuk berbuka jadi disampaikan sekali lagi bahwa di Masjid Istiqlal tidak akan ada buka puasa bersama. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabak Perencanaan Masjid Istiqlal, N.E. Fatima. Tadi malam memang kan hujan besar kali ya, jadi yang datang itu laki-laki sekitar 500 lebih, 600-an yang jamaah perempuan sekitar 200 sekian, kurang lebih 300. Jadi jumlahnya kurang lebih hampir 1.000 ya. Nah kita kan ini ada 2.000 kuota kita nih ya, 2.000 sehingga diharapkan masyarakat juga kalau sudah ini mengerti rambu-rambu untuk masuk ikut taraweh di Istiqlal. Yang pertama pastikan bahwa datang ke Istiqlal itu sehat, karena kita harus mematuhi prokesnya pemerintah ya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya untuk balita, anak-anak di bawah 10 tahun diharapkan tidak dibawa ke masjid. Untuk saat ini kembali ke Anda di studio. Yunia Harsari, terima kasih atas laporan Anda.